Pemudik Lebaran Tahun 2023 diperkirakan akan melonjak. Namun, kondisi ruas jalan nasional di sepanjang Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, banyak mengalami kerusakan parah. Jalan yang berulang dan sebagian ambles, akibat longsor itu sangat membahayakan pengendara. Kasat Lantas Polres Kabupaten Nrekang, AKP Abdul Samad menuturkan, pihaknya telah mengecek titik lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dan macet. Kata AKP Abdul Samad, berharap pemudik yang akan melintas untuk berhati-hati dengan mengurangi laju kendaraan. Apalagi di wilayah Nrekang ini letak geografisnya berada di pegunungan. Selain itu kondisi jalanan banyak yang berkelok, tuturnya. Sebagai upaya mengantisipasi, polisi telah memasang tanda waspada di sejumlah jalur rawan laka lantas. Papan peringatan kecelakaan itu terpasang di beberapa titik di kecamatan. Di antaranya, kecamatan Maywa, Cendana, Nrekang, hingga kecamatan Anggeraja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Kemudian kami sudah mengecek titik lokasi rawan laka, terus kemudian rawan macet yang kami akan nanti akan mengantisipasi apabila berjadi di lonjakan mudik. Kami selaku kasal lantas polisi Nrekang mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik. Khususnya di wilayah Kabupaten Nrekang, di wilayah Nrekang adalah daerah bergunungan dan daerah penjalanan yang berlokan dan tajanan. Jadi diimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 berhati-hati dalam mengemudi. Terima kasih telah menonton!